Yang pemirsa harga sejumlah sumbako di tingkat pedagang di kota Kuala Tungkal kian tak menentu. Lebih dari supekan harga sumbako khusus beras premium naik hingga Rp10.000 per kilonya. Masyarakat dan pedagang di Kabupaten Tanjau Barat keluhkan harga bahan pokok beras lebih dari supekan berangsur naik. Beras premium jenis udang ketak dan kayu manis naik mencapai Rp10.000 atau perkarungnya. Harga beras premium jenis kayu manis saat ini mencapai Rp300.000 perkarung ukuran 20 kg, yang sebelumnya hanya diharga Rp285.000 perkarungnya. Kenaikan harga beras tersebut dibenarkan langsung oleh salah satu pedagang pasar paritika, Ahmadi. Menurutnya, harga beras premium tersebut telah terjadi kenaikan sejak sebekat. Dari beberapa harga sumbako tersebut yang kerap naik yakni beras jenis premium, sedangkan beras jenis lejah seperti jenis beras kampung justru sangat murah. Sehingga beras kampung saat ini menjadi idola masyarakat ketimbang beras jenis merek lain. Beras yang naik. Beras jenis premium ya? Premium ya. Berapa itu sekarang bang? Sekarang kalau kayu manis sudah Rp320.000. Sebelumnya berapa itu? Sebelumnya cuma Rp285.000. Berarti naiknya berapa bang? Baru Rp10.000 naik itu. Rp10.000 ya? Iya Rp10.000. Ini baru berapa hari terakhirnya apa? Ya baru-baru ini lah. Mungkin seminggu ini lah. Mungkin sepekan ini lah ya naik. Kalau untuk ini ini bagaimana bang? Banyak peminat masyarakat jadi apa ini? Beras SPHP masih tetap? Beras SPHP agak kurang. Sekarang banyak beras kampung. Beras kampung ya? Beras kampung cenderung murah ya? Cenderung murah ya. Berapa sekarang beras kampung? Kalau yang bagus itu kan sebekan uangnya Rp145.000. Sudah itu asoknya Rp175.000. Ada yang dibawa lagi Rp120.000. Itu yang berapa kilo? Rp20.000. Rp20.000 ya? Itu berderai bang. Apa seperti apa? Berderai masingnya bagus. Berarti sekarang ini kayak berberas apu kurang peminat ya? Kurang, kurang. Kalau selain itu bang kayak gula atau minyak goreng kayak mana? Biasa standar, semagam biasa lah. Rp17.000-Rp18.000 ya? Rp17.000-Rp18.000. Tapi kalau hargo beras ini, ini kita tidak berani stok lah bang ya? Tidak berani, itu banyak ambil ke beras kampung. Beras kampung ya? Beras kampung ada dua. Oke, kita beras kampung juga banyak lah. Untuk diketahui, memasuki musim 4 dan 4 di saat ini, setidaknya beras kampung dari kecamatan Pegapuan dianggap menjadi idol masyarakat, terkhusus masyarakat Kuala Tunggal, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan beras jenis lainnya. Harga beras kampung saat ini hanya di harga Rp138.000 per karung 10 kg, atau di harga Rp60.000 per karung ukuran 5 kg. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.